Taman yang diisi dengan model patung hewan atau unggas akan menambah keindahan taman dan terlihat lebih hidup tidak perlu yang mahal model hiasan ini bisa dibuat dari ban-ban bekas yang dihias dengan cat warna-warni Sol sepatu dan sol sendal Punya sendal atau sepatu bekas yang solnya sudah rusak, gunakan ban bekas sebagai gantinya Pengrajin sol sendal dan sepatu juga banyak memanfaatkan ban-ban bekas sebagai mata pencarian Sehari-hari atau mungkin bisa menjadikannya komoditas alternatif baru Sifat karet ban yang lentur dan tahan lama jadi kelebihan lain dari penggunaannya sebagai sol Sendal dan sol sepatu Atap rumah dari ban bekas Atap rumah tidak harus terbuat dari genteng, seng atau asbes Ban-ban bekas juga bisa dimanfaatkan menjadi atap rumah yang tidak kalah cantiknya bahkan lebih Menarik dari atap rumah konvensional Air mancur hias taman Air mancur mini tidak selalunya mahal Ban-ban bekas bisa dijadikan air mancur menarik yang tidak kalah menariknya dengan yang Berbahan batu alam atau semen Air mancur dari ban bekas ini juga memiliki kelebihan dibanding Yang permanen atau yang terbuat dari batu alam Di mana ban bekas ini bisa dipindah-pindah dengan Mudah karena tidak seberat yang terbuat dari batu alam atau semen Meja serbaguna Ban bekas bisa disulap menjadi meja lesehan yang serbaguna Cocok untuk anak-anak muda yang ingin ruangannya lebih sederhana dalam penyimpanan Barang-barang keperluan yang berukuran kecil seperti gambar di bawah ini Susunan dua buah ban bekas bisa dijadikan meja ruang tengah atau ruang tamu dan bisa juga sebagai Meja sudut ruangan Pot bunga Taman yang kosong akan lebih indah pabila dipenuhi bunga-bunga segar dan penuh warna Pot-pot yang digunakan tidak perlu dibeli cukup dengan memanfaatkan ban-ban bekas menjadi Penggantinya dengan menyusun serta mewarnai sedemikian rupa sudah bisa menjadikan pekarangan Rumah kita terlihat asri dan menarik Proses pembuatannya terbilang mudah dan tidak memerlukan keterampilan khusus dalam hal ini Kursi Taman Siapapun pasti ingin bersantai menikmati waktu luang bersama keluarga di pekarangan rumah Apalagi kursi-kursi dan meja Taman yang dibuat sendiri merupakan suatu kebanggaan bagi Pembuatnya, ban-ban bekas yang ada di sekitar kita bisa dijadikan bahan tempat duduk yang cantik Dan unik dan hanya memerlukan sedikit polesan Untuk lebih menarik lagi, ban bekas bisa dibentuk sedemikian rupa dengan alat-alat sederhana Seperti pisau Rak dinding gantung Rak dinding gantung Tidak susah memikirkan rak gantung untuk tempat barang-barang Cukup dengan ban utuh dan menambahkan kayu bekas di tengahnya sudah bisa kita jadikan tempat Barang-barang kita daripada berserak di lantai atau meja Warna putih atau metalik sangat cocok sebagai kombinasi warna apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!